Kementerian Sosial Kemensos Republik Indonesia kembali menyalurkan bantuan sembako untuk Kota Palembang penyaluran tahap pertama sendiri dimulai sejak 29 Maret 2023 melalui kantor POS. Kementerian Sosial Kemensos Republik Indonesia kembali menyalurkan bantuan sembako untuk Kota Palembang penyaluran tahap pertama sendiri dimulai sejak 29 Maret 2023 melalui kantor POS. Diterangkan oleh Eksekutif General Manager Kantor POS Cabang Utama Palembang Fendi Anjasmara pada Kamis 30 Maret 2023 untuk penyaluran bantuan sembako ke Menso setahap pertama periode Januari-Februari-Maret tahun 2023 ini setiap keluarga penerima manfaat atau KPM akan menerima uang sebesar Rp600.000 untuk periode 3 bulan atau perbulannya sebesar Rp200.000. Target Kota Palembang sebanyak 8.907 keluarga KPM dan hingga hari kedua pelaksanaan capaian penyaluran sudah diangka 777 KPM. Untuk target penyaluran dijadwalkan rampung dalam 2 pekan akan tetapi dengan tren yang cukup baik pihak Kater POS Cabang Utama Palembang optimis jika penyaluran dapat selesai dalam 1 minggu. Terima kasih. Jadi hari ini kami menyeluruhkan bantuan program sembako ke Menso. Untuk wilayah Palembang jumlahnya ada 8.907. Realisasi hari ini sejak kemarin ya jumlahnya ada 777 KPM. Kalau untuk pembukanya sendiri dari kapan sampai kapan ini Pak? Target kami 2 minggu selesai. Tapi ini akan kami percepat dalam 1 minggu ya Pak? Oke. Kalau untuk ini sendiri Pak, besarannya berapa? Besarannya Rp200.000 sebulan dibayarkan 3 bulan. Jadi Rp600.000.